Intro Unggahan terkat suhu Suhu dingin yang terjadi di Indonesia dan dikaitkan dengan fenomena bumi yang tengah berada pada titik terjauh dari matahari atau di titik apelion 6 Juli 2001 ramai di media sosial Facebook. Disebutkan, akibat adanya apelion tersebut, suhu akan terasa lebih dingin pada pagi hari. Kedatian demikian, lapan membantah adanya informasi tersebut. Apelion disebutkan merupakan fenomena antariksa biasa tahunan dan suhu dingin yang terjadi lebih karena alasan lainnya. Terkait dengan fenomena apelion dan dampaknya terhadap suhu di permukaan bumi, Kepala Bidang Diseminasi Pusat Sains Antariksa Lapan, Emmanuel Sungin, menjelaskan keduanya tidak memiliki kolerasi secara langsung. Suhu dingin yang saat ini terjadi bukan disebabkan karena fenomena apelion. Sementara itu, dalam halaman edukasi sain antariksa lapan, suhu dingin yang belakangan ini dirasakan terjadi pada pagi hari merupakan hal yang lumrah terjadi di musim kemarau. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh lapan, maka tidak benar suhu dingin yang saat ini banyak dirasakan terjadi di Indonesia akibat posisi bumi tengah berada di titik apelion. Suhu dingin yang terjadi lebih dikarenakan Indonesia saat ini memasuki musim kemarau, sehingga panas yang diserat dan disimpan oleh bumi tidak kembali dipantukan secara optimal. Akibatnya, tidak banyak awan yang terdapat di lapisan atmosfer. Juga, adanya angin dingin yang bertiup dari belahan bumi selatan ke belahan bumi utara dan melewati Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.